Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah diberi kesempatan Kita ingin melihat bahwa di negara kita ini Sepertinya ada nilai kebenaran yang berbeda dari masing-masing belakangan ini ya Misalnya orang yang membaca kitab kuning Kemudian dia meyakini kitab kuning itu memiliki nilai kebenaran Yang betul-betul diyakini sebagai keputusan agama Kemudian lagi Orang yang meyakini nilai kebenaran yang lain Juga mempertahankan nilai kebenaran yang lainnya Misalnya seperti yang sekarang Tumbuh ya Yang apa itu namanya Ada istilah bid'a kemudian kafir dan lain-lain Dan bukan hanya di negara kita saja Saya kira ya Ketika kita melihat juga di negara-negara yang muslim Negara muslim di belahan dunia yang lain Juga negara Islam itu seringkali Mempertahankan nilai kebenaran yang mereka yakini Nah ini persoalannya apa sebenarnya Kalau kita melihat di negara maju Sepertinya Memang seperti yang disinggung atau ditegaskan oleh Buya tadi Bahwa kita memang masih usianya muda Tidak seperti Amerika yang sudah 200 tahun lebih Atau apalagi Inggris yang disebut sebagai negara Induk Ya kita memang belum seperti mereka Tetapi kita melihat mereka itu sepertinya Satu persepsi untuk membangun satu bangsa dan negaranya Nah sementara kita enggak Ini persoalannya apa? Kita ini selalu gontok-gontokan di persoalan-persoalan yang seperti itu Padahal prinsip atau nilai-nilai yang diurahikan Buya Dalam tafsir fitur Al-Quran ini luar biasa Nah itu Jadi persoalannya apa sesungguhnya ya Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Im dari Tiga Legobuk Bisa langsung direspon Buya Ini tentang nilai-nilai kebenaran yang berbeda Memang kita semua bingung ya Dan saya berbicara sampai mulut saya berbusa-busa Tapi enggak masalah Soalnya kita berbeda pendapat ya wajarlah Tidak suatu hal yang aneh Dimanapun selalu terjadi berbeda pendapat Dan jangan anda bercita-cita ingin mempersamakan pendapat Ngomongnya terjadi Jadi yang penting nanti di penghujungnya Kita saling menghormati Terhadap pendapat yang berbeda Beda sudah selesai Kalau anda yakinnya benar ya itu silahkan Nah ini teori tentang kebenaran yang relatif Itu sudah dimulai sejak zaman sofisme Oleh anak simenes dan anak simantros Termasuk juga Pitagoras Sekitar 300 Tahun Tahun 350 tahun sebelum masehi Ya itu zamannya Aristoteles Nah sebelumnya lagi itu adalah sofisme Atau dalam pasaran yang disebut dengan safsatoiyin Safsatoiyah Ya artinya yang merelatifkan kebenaran Jadi kebenaran tidak satu bisa banyak dan sifatnya subjektif Contoh yang paling gampang Saya Pak Tato, Pak Tato, Pak Afkar Menilai seorang perempuan Sah Ketika kita berbeda Kata Pak Tato Cantik sekali Ya kata Pak Afkar Jelek sekali Atau sedang Kata saya jelek sekali Mana yang benar Ya semuanya benar Karena sifatnya subjektif Jelek Atau cantik sekali Benar Menurut Pak Tato Ya kan Sedang benar Menurut siapa Betafkar Jelek sekali benar enggak Benar Menurut Buya Sakor Tiga-tiganya benar Karena itu masalah subjektif Berawal dari sudut pandang kita yang Yang berbeda Dikuti baik-baik Ini teori safsatoiyah Kata saya Sangkir ini atau gelas ini Ada di sebelah Timur Kata Pak Tato Ada di sebelah Barat Benar enggak Benar enggak Sebelah timur Kata saya Benar Menurut Buya Sakor Tapi kata Pak Tato Sebelah barat Ya benar juga Menurut Pak Tato Jadi sebelah timur Menurut Buya Ya benar Sebelah barat Menurut Pak Tato Ya benar Kenapa Karena duduk kita Posisinya berbeda Terus Apalagi Nah tetapi Kebenaran Kebenaran yang bersifat relatif ini Itu merupakan ancaman Bagi filosof-filosof yang sekelas Aristoteles dan Sokrates Ini akan meruntuhkan nilai-nilai kebenaran Nah kalau begitu Kita tidak punya standar dong Akan hancur Semua nilai yang ada itu Akhirnya Pak Ya sekadar bederek Nantinya Yang benar-benar Yang enggak ada akhirnya Begitu nilai kebenaran Tidak ada Kita menjadi Kacopala Akan menjadi runtuhnya Kemanusiaan Makanya Munculnya Filosof-filosofi Yunani Kuna Seperti Seperti Sokrates Seperti Pluto Dan sebagainya Itu adalah merupakan Antitesis terhadap Gagasan-gagasan Sofisme itu Kenapa demikian Tetapi Sekalipun Kita tetap berkokoh Ada satu kebenaran Yang menjadi Patokan duga Kita bersama Ini yang benar Ini yang tidak Tetapi tetap Selama itu Nilai-nilai Yang kita usung Apa nilai-nilai Sosial Nilai-nilai moral Nilai agama Atau norma Norma agama Norma sosial Norma apa lagi Norma hukum Norma adat Itu dalam Perjalanan manusia Norma-norma itu Bergerak Tumbuh-perkembang Bersama Tumbuh-perkembangnya manusia Jangan dipungkiri Ini adalah hidup Seperti itu Norma kita dulu Rumah sosial Dalam bermasyarakat Istrinya Kiai itu Pakai kain Tapi Sinjang Bajunya Kebaya Betul gak Bahannya Brukat Warnanya putih Belum pakai Furing BH-nya Warnanya merah Kelihatan gak Terus pakai kudung Belum ada orang pakai Jilbab Pakai kudung Kudung pun hanya Sekedar Menutup kepala Rambut tidak ditutup Waktu itu Hebat gak Hebat-hebat Jadi Istrinya Kiai Masuk neraka gak Enggak lah Di Indramayu Kalau orang keluar Pakai BH Yang Warnanya Warna-warnanya Ada merah Ada hijau Ada kuning Warna-warna Norak lah Zaman dulu Dan ada kantongnya BH-nya Itu Pakai yang dipakai Itu keluar Ke pasar Mana-mana Itu sudah hebat Karena yang lain Enggak pakai BH Becer gak Itu Kemudian Nilai-nilai Etika Ya Bermasuk sila Dan sebagainya Kalau mungkin-mungkin Di Jawa Timur Itu Kurang sopan Kalau seorang santri Ngadap biaya Pakai Baju tangan pedek Kan Melakuinya Kok ngeset kan Ya Saya usir Keluar lagi Balik lagi Gak usah ngeset Saya bukan Feodal kok Jadi Nilai itu Bergerak Dan berkembang Iya Nanti Anak-anak kita Cerdas Akan Serta-merta Akan menolak Feodalisme itu Ya Semakin kita Menolak Ngapain kita Ya Hormat kita Kepada Allah Aja lah Kepada Sama kita Mekerja sama aja Itu kan sudah Yang sekarang mungkin Masih dianggapnya Masih ditabu ya Betul gak Iya Sehingga Apa yang saya Saya sampaikan Disini dengan Santri saya Itu Beberapa orang Di daerah Pasundan Itu Banyak berbisik-bisik Dan saya Menangkap Dan saya catat Pokoknya Apa yang dikatakan orang Apa yang Dilakukan orang Itu semuanya Saya catat Sebagai pelajaran-pelajaran Hari ini Ngali Pengasuh nama Ajeng anak Hebat Iya Santrinya Tegang kayak moral Betul Masih ada Iya Nama hebat Tapi Enggak mendidik Santrinya Berakhlak Masa keluar masuk Senaknya Jauh gitu Ngedat-atat tertibnya Itu kan Dile-dile Budaya yang ada Dormati gak Ya dihormati dong Iya Makanya Itu terus berkembang Ekonomi Budaya Sosial Semuanya berkembang Jadi gak ada yang namanya Final Selamanya itu Termasuk juga hukum Nah Salah satunya Di dalam Al-Quran Dikatakan Wallati Tahofuna Nusuzahuna Fa'iduhunna Wahjuruhunna Filmadhoce Wadribuhunna Perempuan yang Sering membantah Selalu membantah Pertama Dinasehati Fa'iduhunna Gak nurut Wahjuruhunna Filmadhoce Pisah Ranjang Gak nurut Wadribuhunna Pukullah Istrimu Pada zaman itu Mukul istri Itu paling ringan Yang terjadi Diinjek-injek Pada zaman itu Ya Disiksa Langsung cerai Tendang semuanya Karena perempuan Belum ada harganya Jadi Itu pun Ketika Akan Menceraikan Itu harus ada proses Musyawarah Keluarga besar Faduhakaman Min ahliya Wahakaman Min ahli Oke Jadi Islam Pada zaman itu Hebat gak Hebat Gak boleh Dincek-incek Dibunuh Gak boleh Ya Sebatas memukul saja Juga pukulan Yang tidak melukai Kan begitu Hebat gak Sekarang boleh gak Mukul istri Masuk penjara kamu Berarti Bertenang Al-Quran Nah itu Salah pahamannya Disitu Ya Apapun yang namanya Ketika kita Ada Apa nanya Kualitas hidup Meningkat Semakin Menghormati Kemanusiaan Mengapa Islam Mengalangi Tapi nyatanya kan Didemo Ketika undang-undang Pernikahan itu Diresmikan Itu didemo Karena negara Mengambil alih Sekalipun Kitab kuningnya Memperbolehkan Mana perempuan Di bawah umur Bahkan Lahir pun Lahir hari ini Itu sah Dikawinkan boleh Tiga tahun Empat tahun Boleh Cuman ada syaratnya Kalau bayinya Kurus Gak boleh dipakai Kalau gemuk Boleh Anda masih Setuju dengan Pedophilia Seperti itu Tidak Anda Anda Mau Terapkan Hukum Yang ada Pada kitab kuning Untuk masyarakat Indonesia Itu kan Prasolanya Jadi Dikiranya Dikiranya Islam itu Seperti itu Oh tidak Bukan begitu Jadi Jangan melihat ini Satu hal yang paradoks Dan Kontradiksi Bahwa Ketika Islam Tidak Melarang Nikah Paksa Nikah Di bawah umur Memukul Istri Malah disuruh Malah Itu bukan Pelanggaran Ham Dulu belum Ada Ham Islam Yang terbaik Waktu itu Yang tadinya Perempuan Diabaikan Tidak dapat Warisan Menjadi Dapat Warisan Tetapi Secara bertahap Separuh dulu Kan begitu Jadi Artinya Tolong dicatat Bahwa Hukum-hukum Islam Yang sekarang Kita Mengerikan Potong tangan Orang tidak Sholat Dibunuh Orang murtad Dibunuh Orang pindah agama Dibunuh Orang tidak zakat Dibunuh Orang tidak sholat Dibunuh Apakah itu Agak diterapkan Ya mikir dulu dong Mikir dulu Ya kan Ini Apapun yang Dijelaskan Dalam kitab Guning Dalam Al-Quran Itu Bukan Berarti Membenarkan Tradisi Yang terjadi Waktu itu Ada pun Islam Mengatur Itu Hanya Mengakomodir Bukan Melegalisir Paham Paham gak Mengakomodir Bukan Melegalisir Tradisi Tradisi Yang baik Ya Kearifan Kearifan Lokal Yang memang Layak untuk Dipelihara Oleh Islam Diakomodir Sebelum Nabi lahir Di Arab Orang sudah Sunat kok Jadi Sunat ini Syariat Nabi Muhammad Murni Dari langit Atau Sebelumnya Sudah ada Mandi Junub Orang Arab Pada Mandi Junub Apa itu Dibawa Nabi Muhammad Dari langit Atau Memang Itu Tradisi Yang sudah Ada Naik Haji Sebelum Turun Perintah Haji Sebelum Nabi lahir Sudah Ada Orang Haji Ketika Haji Menjadi Rukun Islam Yang kelima Apakah Itu Murni Dari Langit Atau Mengakomodir Budaya Yang ada Sehingga Saya berhipotesa Jangan-jangan Kalau Nabi lahirnya Di Indramayu Kayak-kayak Ada Nadran Ya kan Seperti itu Berhipotesa Nanti Bisa Berbeda Bisa Bisa Masalah Kemudian Lagi Yang menjadi Masalah Nanti Yang harus Kalian Ketahui Andaikan Ini Andaikan Berhipotesa Boleh Andaikan Mereka Bisa Menerapkan Sarit Di Indonesia Tolong Dipelajari dulu Saya titip Masalah Tolong Dipelajari dulu Kita ini kan Common society Masyarakat Madani Kita bangun Bersama-sama Dengan agama Lain Dengan suku Lain Betul Betul Ini milik Kita Bersama Betul Tidak Nah ketika Diterapkan Hukum Islam Bagaimana Mereka Pergi Kita Satu Kemudian Juga Tolong Dipikirkan Dulu Sebelum Diterapkan Syarat Islam Anda Kan Ini Mungkinkah Di Dunia Modern Abad Abad Ke 21 Dalam Hukum Dalam Suatu Negara Yang Majemuk Seperti Kita Diterapkan Hukum Yang Berbeda Ada Dikotomi Dikotomi Dalam Islam Hukum Untuk Orang Merdeka Berbeda Dengan Hukum Budak Sahaya Betul Kalau Yang Kau Bunuh Orang Merdeka Kamu Dikisus Kalau Budak Tidak Betul Enggak Kalau Perempuan Merdeka Janda Nunggu Idah Kalau Budak Kerampasan Enggak Ada Idah Hukum Laki Berbeda Dengan Hukum Perempuan Muslim Dan Non-Slim Hukumnya Berbeda Mungkinkah Ini Diterapkan Coba Pikirkan Dulu Saya Tidak Ngambil Keputusan Tapi Saya Minta Tolong Pikirkan Ya Saya Menunggu Jawaban Dari Kalian Bagaimana Solusinya Hukum Mesti Berlaku Sama Dan Setara Siap Enggak Ini Persoalanya Jadi Ada Banyak Masalah Yang Kita Simpan Ya Kan Begitu Betul Enggak Ini Yang Kita Selesaikan Itu Bukan Bicara Berangan Angan Ya Seorang Apa Namanya Nanti Kalau Karena Dia Bukan Orang Islam Harus Bayar Jizyah Jizyah Itu Bukan Toribah Bukan Pajak Itu Jizyah Itu Sejumlah Uang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Islam Bagi Warga Yang Beragaman Non Muslim Ya Yang Di dalam Al-Quran Dikatakan Wal-Ladzina Ya Qatilul Ladzina Ladzina Layuminuna Billahi Wal-Yam Al-Akhiri Walayahkumuna Bima Walayuharimuna Maharm Allah War-Rasuluhu Wal-Ladzina Yudha La Yudhina Yudhina Bidhina Al-Hakim Al-Ladzina Utul Kitab Ya Hatta Yudhul Jizyata An Yudhina Wahum Soghirun Mereka Perjizah Itu bukan pajak Pajak ada lagi Jizah itu adalah Sebagai Imbalan Mereka Dilindungi Oleh negara Islam Untuk tinggal di Negeri itu Untuk Keamanan Jadi kalau sekarang Apa namanya Ya jatah preman Sebagai Dilindungi Bayar Upamanya Seperti itu Jadi uang Keamanan lah Gitu macam itu Mungkin Mungkin Kalau lakukan Di sini Sebelum itu Terjadi Negeri ini Dibubar kok Percaya Bubar Tiga Tiga Indonesia ini merdeka Harganya mahal Dibayar dengan Nyawa dan darah Tidak semudah itu Kita bubarkan negeri ini Itu persoalannya Jadi Nggak usah bingung lah Mungkin lah Ya kan Bila kan Bila kan Mekanisme berkucin Bagaimana Sebentar lagi Dekat pemilu Tiga kita Bagaimana Mencari pemimpin Yang konsepen Konsisten Yang adil Dan sebagainya Itu Setelah persoalannya Oke itu aja Baik Demikian Kang Im Beberapa hal Yang sudah disampaikan Bu ya Untuk merespon Apa yang sudah disampaikan Kang Im Pada kesempatan Malam hari ini Pada kesempatan